Bilih Syahputra bersama dengan kekasihnya, Elvia Charoline, beberapa waktu lalu diketahui berlibur ke luar negeri. Keduanya memilih Jepang sebagai destinasi liburannya. Di Jepang, Bilih Syahputra dan Elvia Charoline menyempatkan diri mengunjungi masjid tempat Syahrini dan Reino Barek menggelar pernikahan. Tak dipungkiri bahwa Bilih Syahputra juga memiliki keinginan untuk bisa menyelenggarakan pernikahan di lokasi tersebut. Sekadar liburan, datangin dan melihat masjid terino sama Syahrini nikah, ya pengen nikah di sana, kata Bilih Syahputra, di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juli 2019. Tak hanya liburan di sana, Bilih Syahputra juga sudah mulai menanyakan lokasi yang baik untuk dirinya melakukan foto pre-wedding. Bilih Syahputra juga memikir keinginan untuk melakukan foto-foto sebelum menikah di Jepang. Nanya-nanya kimono dan ke tempat kimono untuk foto-foto rencananya. Adanya di Asakusa dan gue sempat tanya-tanya gitu. Lumayan mahal yae cuman sewa-menyewa, terus nanti foto-fotonya di daerah-daerah mana saja, gue sudah menanyakan hal itu semua, ungkap Bilih Syahputra. Bilih Syahputra saat ini memang terlihat semakin serius menjalani hubungannya dengan Seng Kekasih, Elvia Ceroline. Bahkan Bilih Syahputra secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya memiliki niat untuk menikah dengan kekasihnya itu. Namun belakangan ini, muncul fakta baru di tengah-tengah hubungan asmara Bilih Syahputra dengan Elvia Ceroline. Kekasih Bilih Syahputra itu disebut-sebut pernah dekat dengan Atta Halilintar. Kabar kedekatan kekasih Bilih Syahputra dengan Atta Halilintar itu diketahui melalui sebuah tayangan dalam acara Talkshow yang dipandu Rafi Ahmad dan Vicky Prasetyo. Kala itu, Rafi Ahmad langsung menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Atta Halilintar yang menjadi bintang tamu. Eh, katanya Elvia yang sama Bilih Syahputra, pernah dekat sama Atta yatanya Rafi Ahmad dalam acara OKI Boss beberapa waktu lalu. Mendengar pertanyaan tersebut, Atta Halilintar langsung kalang kabut mengejar Rafi Ahmad. Tak hanya itu saja, Rafi Ahmad bahkan menyebut Bilih Syahputra merebut Elvia dari Atta Halilintar. Pada akhirnya, Atta Halilintar menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan bahwa kedekatannya dengan Elvia Ceroline hanya sebatas teman biasa. Kok jadi bongkar-bongkaran seperti ini ya, kan itu semua rahasia. Ya aku kan berteman. Aku enggak merasa ada yang nikung aku gitu, jawab Atta Halilintar.